Kepala Kantor Bahasa Maluku menyayangkan penggunaan kata Wonderful pada dekorasi kemerdekaan RI. Kepala Kantor Bahasa Provinsi Maluku, Kiti Karesina menyayangkan penggunaan kata bahasa Inggris Wonderful pada dekorasi kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia. Diketahui dekorasi itu dibangun pada taman depan tribun lapangan Merdeka Kota Ambot, persis berhadapan dengan Monumen Gong Pedamaian Dunia. Kareniso menilai penggunaan kata bahasa Inggris tidak tepat dalam acara nasional kenegaraan, terlebih pada momen peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang menjelaskan bahasa asing tidak dilarang penggunaannya, asalkan berdampingan dengan bahasa Indonesia. Kalau digunakan tunggal, maka hal itu tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan, terlebih jika digunakan dalam upacara kenegaraan. Kareniso menjelaskan kata Wonderful biasanya digunakan untuk promosi yang menyasar orang asing. Namun jika sasarannya warga negara Indonesia, maka harus digunakan padanannya yaitu persona. Jika terpaksa menggunakan kata Wonderful, maka harus disematkan kata persona dengan ukuran yang lebih besar. Terpisah dari itu, Honor Creative Decoration kalau mengaku penggunaan Wonderful Indonesia sebagai judul dari dekorasi bukanlah usulan pemerintah, melainkan inisiatifnya agar terlihat lebih kekinian. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!